supaya alam itu bersih jangan kamu pecinta alam naik gunung naik gunung cara coret buang sampah sembarangan itu cupu namanya yaudah paling kita lanjut lagi perjalanannya kita lanjut lagi di sini ini udah play belum udah ya ya kita beres foto-foto ceriaan itu yang sepeda udah nyampe aja habis foto-foto ceria di kebun teh kita lanjut kita putar-putar dulu habis itu kita balik aja ke Bogor karena udah jam setengah 12 anjing kira aku udah sore baru jam setengah 12 aja baru jam setengah 12 ini jadi kita kita kedepan dulu nih ke tempat gua dulu main sama si Koko masih mecil apakah masih bagus apa enggak wih keren tuh hah kayaknya disitu keren botol ada sayang kayak gini tapi belakang itu bukit semen aku lupa sebelah mana pacaran di pinggir kayak gitu kocak ya hah ini bisa tembus ke Sukabumi nih kalau jalan terus kita ngerewatin bukit-bukit lewat perkampungan pedesaan sejuk gila ini tuh udah masih di samping ini tuh mau ngasih kawasan TNGAS TNGAS Taman Nasional Gunung Harimun Salak tuh geotermal sebenarnya kalian bisa searching di Google di Google Maps tinggal cari aja Ciantan Herang itu tuh kayak inilah apa sih namanya tuh kayak eh nirmala itu ya nirmala ya yang di Sukabumi tuh daerah Nanggung apa itu selamat datang di selamat jalan Kabupaten Bogor oh ini udah masuk Sukabumi berarti ya itu ada pelangnya ini kita udah masuk belok-belok-belok-belok siapa mau lewat pulangnya lewat Sukabumi ya Pak deket sih sebenarnya kalau lihat mah gila kan tapi weh jalannya udah berganti jadi asfal kalau nggak salah aku dulu makan disini nih daerah kampung sini aku makan makan mie apa sih koko di bawah ada ayam coba ada Senna jadi bisa ngobrol dua-duaan kalau ada Senna bisa ngobrol dua-duaan kayak nge-bluetooth gitu atau nggak ada speaker sini kamu disitu kamu ngomong aku kedengeran nanti masuk ke sini Senanya suaranya mahal tapi anjir so 3 juta itu bakso enak tuh ini dingin banget anjir kayak kok dari kayak dinginnya kayak di puncak gila ya wow mantap banyak ini ya banyak kapasin newe itu yang sebenarnya kasihan juga si pemerintah tuh harusnya nggak ngeliat ke pelosok sih gila itu gila keren banget itu sah kalau ke situ berarti ke kebun teh itu ya perasaan aku waktu masih koko nggak lewat sini sih nggak tahu aku lupa-lupa inget coba apa apa iyalah udah Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini aku lupa sih aku lewat sini apa enggak masih koko wow serem banget coba lihat mepsa enggak liat aja mepsa aku dulu gak lewat sini tuh 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 jalannya udah jelek aja ini tuh ini kayaknya salah jalan lupa dah ntar pulang aja kan kita lewat nih nanti kasih baru pulangnya ini kemana ya sah kita mau masukin kawasan hutan dulu-dulu tuh ada pemukiman di bawah aku makan saya cuman kasih koko ada pemukiman tapi kayaknya enakan bawa mobil ya ke sini enakan bawa mobil janganlah bahaya licin jalannya sumpah aku enggak tahu ini jalan kemana ini jalan kemana aku enggak tahu siasa kemana ke Cisarua kok lagi perbaikan ini dibagusin jalannya ini pemerintah lagi memperbaiki jalan tapi kok ada pungli-pungli kayak gini ya aku enggak tahu akhirnya tahan dulu di mana coba ini kita di stop dulu kayaknya ada bulldozer melewat Hai ini bisa nih lewat nih Sarwa tuh apa gede-gede ganti Sarwa yaudah kita lewat ke poncak kita enggak lah gila jauh banget ini kesini nih paling suka bumi sama aja nih tuh kalau kesini jauh banget ya mending kesini nih iya kak ada jalan nggak tapi ada sih tuh sini nanti belok kiri kesini ngikutin kesini 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 nih jalan utama nih yaudah ya lanjutin lagi karena ada mobil tadi kayak pergantian jalan gitu ya karena di aspal waduh mentok guys karena si aspalnya nempel di nempel di apa sih namanya itu ban gua apa sih iya nempel di ban jadi gerguk-gerguk apakah ini kita lewat mana ini run bitch aku serem aku aku serem ini kayaknya ini touring touring terjauh nih sa touring seharian gila jalannya pasir doang ngeri wow jadi tadi kita di stop karena ada pergantian jalan gitu itu kayak pihak warga ya karena mungkin memperbaiki jalan mereka makanya apa sih namanya minta sumbangan gitu sukarela ini kemana guys ini kemana guys hai sisa kemana sa kita putrin gunung salak ngeri banget gila keren rasa ini licin anjir jalan kayak gini licin sa gua tuh wow keren tapi dingin ya enak iya kucingnya udah di hutan semua kucing macan iya kalau di favor di kampung banyak anjing anjing-anjing-anjing apa sih kalau berburu babi tuh anjingnya suka di ini dulu mah dijadikan kayak berburu babi ya sahaja kalau sekarang udah jarang ya jadi paling jadi anjing kampung gila jalannya setengah ini tuh di daerah mah udah udah masuk daerah masa ini udah suka bumi kayaknya ya kapun tehnya juga udah nggak ada anjar gila masjid bagus kira ada beginian hah HPnya aduh HPnya udah lobet lagi ini ada bis lagi nih di samping sini ada kayak kerukan seram gitu ya wadaw waduh Kalelepan tuh gila serempat ini apaan ya mau dijadikan apaan ya tuh gua baru tahu anjir main ke daerah sini ada beginian ini kita udah ngelewatin Bogor nih udah ngelewatin Kabupaten Bogor udah ke arah Sukabumi kita belum makan siang lagi ntar mungkin kita makan siang dulu ya ini tadinya ini rencananya pengen keci anten aja ini malah kemana-mana ini malah ngelewatin malah ke arah Sukabumi bukan mori lagi ini maturing mori waduh ada motornya waduh kuat kayak wah untung isi bensin udah berhenti aja badan Coba tu cibadak ke cibadak cibadak gila gila black spot serem banget ya jalan yang rancak terus ya jadi ini udah masuk perkampungan ini gue gak tau kayaknya udah ada di daerah sukabumi dan cuaca udah hujan mungkin gue vokal stop dulu videonya disini karena GoPro ini gak anti air ya dan gue gak punya case yang anti air karena kalau yang case anti air itu gak ada colokan untuk mikrofon eksternalnya yaudah mungkin nanti misalkan gue masih bisa lanjut bakal gue lanjut tapi kalau enggak mungkin clocknya sampai sini doang yaudah paling segitu aja jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian kalau pengen touring bareng bisa chat gue atau DM atau komen di bawah ini sampai nanti see you in the next video yo dan ternyata masih bisa lanjut ngevlognya karena hujannya udah lewat kayaknya kayaknya hujannya di bagian sono gila itu ada pemandangannya boy terra sharing itu kalinya bersih banget gila ngapain disitu iya serem ya gue soalnya di atas hujan tokohnya banjir bandang gimana ya gue wih bersih banget kalinya anjir banyak pasir-pasir anjir ini kita ngelewatin apa ini ini kita ngelewatin gunung ya gunung-gunung kita lewatin wih keren banget tuh sungainya bersih mantap wow pasir wih keren banget tuh kebawah haa iya lebih keren ini anjir lebih keren ini anjir wow apa tuh jalannya jelek sekali waw ih gila itu keren tuh bang itu akasia kayaknya lurus-lurus kayak gitu blind spot boy apa gila keren banget ya saya asap baru pertama kali yang sini wadau sakit-sakit anjing rcb aing penyok iya banget itu velg aku nanti penyok serem banget anjir iya serem banget anjir eh kayaknya ini marawan begal ya kalau malem ih serem kayak gini anjir gak ada lampu hah ih jangan ada bapak-bapak males ini mau disini makan mie yaudah kita berhenti dulu dah kita makan mie dulu lapor aja kita puter balik aduh ini blind spot ya takutnya ada yang nikung ya tuh takutnya ada yang nikung disitu tuh ngebut aduh ngeri sini aja deh oh aduh oh aduh sama anak aja deh boleh gak pakai sini enggak apa-apa deh yaudah paling kita stop dulu videonya nge-recordnya yoo ya sekarang kita lagi istirahat dulu di warung tinggi jalan enggak tahu jalannya apa yang namanya oke kalian bisa lihat tuh modelnya kayak ini kayak warjung warung jorang yang di apa sih namanya tuh sentul nih jadi kita kita nyobain ini dulu ini gua gak tau apa sih katanya sih ketan apa semacam bacang ya bener gak sih iya kayaknya kita coba sampai menikmati ini lihat tuh tuh oh iya ada kacangnya kamu tahu sih tahu aku pernah makan jadi ini ada kacangnya tuh kayak bacang gitu ya jadi kalian harus coba ini kalau ke sini tapi gak tahu apa namanya coba kita coba kayak ketan ini ketan bukan nasi ya kan emang ketan katanya ketupat kayak lempar gitu jadi ini kayak ketan kasih ada sedikit-sedikit tahu sih nih kacang ya enak gak ya tadi kameranya baterainya habis habis diganti kita lihat sih hati-hati yang lebih jatuh sini lihat gila keren banget emang sini deket-deket udah deket dong deket aja itu kan wide tuh bisa lihat itu ada sungai biasanya nih biasanya disana ada dede inon siapa dede inon dede inon itu yang suka gak makan apa aja labi-labi dimakan aku kira tuh cewek dede inon dede inon si dede inon yang orang canjur nih dede inon dede inon tuh harus cobain kesini nih ini tuh daerah mana sih Cukabumi Cukabumi ya dede inon harus kesini soalnya lihat tuh disana tuh masih ada hamparan apa sih namanya tuh hutan ada sungai yang pasti kayaknya ada reptil-reptil hewan-hewan apa kus-kus sekali ada ya udah kita lanjut makan aja capek ya sekarang kita menikmati mie menikmati pemandangan dan menikmati waktu luang anjay lihat mie nya enak banget ini soto coba adukin paling gak bisa paling gak bisa ngaduk mie semoga ini awet ya apa sih beda mie nya itu tadi mie sedap kamu endo mie kalau kalian mau apa sih namanya mau kesini kalian bisa ke warung ini warung eno tapi warung ini enak saya tadi ada bacang enak ternyata udah kita lanjut makan mie nya nikmati kesegaran pakai apa ntar gue ngambil sesuatu nih kodok-kodok ini ada sukro sukro udah kita makan dulu ya nanti kita lanjut yo ini bukannya gimana nih gitu aja nih ketika kita lagi makan berdua nih nikmati ini pemandangan datanglah gerombolan ini ada ini si si kube ada ini ini rumahnya tau ini si apri tapi suroby itu parah gue tidur gak bangun-bangun doong orang gosanker sufer itu tapi udah keluarnya agak katanya gak jadi ngancur sayang aduh-aduh ikut tadi kan pakai Bipro lu di Cianteng gue gak tau kira gue lu gak jadi anjir gak mungkin gak jadi apalagi gue nyuci motor alpi nyuci motor gimana lang jauh gak lang lumayan tadi pengen nembusin kepelawan ratu mending ke ini mending ke ini apa sih situ gunung yang jembatan suspension beach kurang tau yang suakalang yang jembatan gantung panjang yang paling seasia tenggara kan nih itu itu enggak lu dari bsd ini jauh gak jauh ntar lu baliknya gimana ke bsd lagi di kemes sentul kok kemes ini kali ini gawainya kan disini ini lagi potret potret nih ini udah hujan lagi beres-beres dulu jadi disini ada aerox ada r15 ada nmax bapak-bapak ada karisma motor gendut ada scoopy ini ada duo aerox bari-bari kayak gini ajarin dong bang jago ini kita hujan beres-beres dulu ya karena ini udah hujan paling gue vlognya sini aja sampai sini aja paling nanti kita lanjut di vlog selanjutnya kita pengen otw balik ke bogor lewat cibadak buat suka bumi dan kita otw balik mau bawa soalnya banyak tanah doang kita warming up dulu anjing warming up hampir aja kena kamu kena karbon ini lewat mana lewat kira apa ke kanan lihat elsanek lihat gak kaki gue sampai kayak gitu jadi kita ini berangkatnya sendiri polang rame-rame ini rem gue rada-rada aneh jadi kita melanjutkan video yang tadi ini mungkin dari part 2 ini perjalanan dari sukabumi ke bogor lewat cibadak air langga nih tuh air langga itu mana pakai nmax bar ada ninja ada ninja kue kue ini mungkin gak bakal ngebut-ngebut ya karena ini jalan licin karena ban juga gua ban semi silik rasa peluk dong widi lewat kubangan lagi apa itu sambil lulung apa ya kalau bawa ban banyak banget ini licin banget pasti kalau ngebut gua ngeri kayak kemarin jadi kejadian gua itu jatuh gara-gara bapak-bapak malem-malem nyiram air ke asfal anjir buat apa anjir kalau siang sih masih wajar biar ngademin ini blind spot nih ke kiri apa ke kanan ini ke kiri apa ke kanan aku tau aku tau tapi ada di ambil apa ini kan ada ada di ambil gak tau ini kemana ini tanya dulu coba tanya 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 gak banget pak pak mau nanya ini kalau ke arah Bogor Cibadak ke kiri apa ke anak kock ini ke gunung salak ke gunung salak ke gunung kalau ke sini perung kuda yang jalan utama ya ke Cibadak Cijeruk eh Cijeruk eh bener ya pak pokoknya ke sini perung kuda Cibadak ke bumi oh 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 berarti salah oh iya pak yaudah makasih ya pak ya benernya makanya untung nanya sesul dulu itu iya makanya aku perasaan kalau ke kiri itu ke gunung soalnya naik ini ke ini ke salak oh makanya gue liat kok ke kiri ngapain kalau ke kiri naik lagi makanya gue nanya lagi motor aja motor dulu ternyata mereka salah jalan malah ke gunung salak tuh mereka udah turun tuh kocak untung gue nanya dulu nih akhirnya bener jalannya kan untung gue nanya dulu si bapak mana si bapaknya lagi konsen wadaw ini nyiprat nih kalau di belakang motor ini gila kan ini suasana sejuk banget makanya kalau kalian tuh mainnya kesini jangan ke Bandung jauh main aja kesini anjing keren banget suasananya apa 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 tau apa 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 Terima kasih telah menonton!